Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sebuah kisah tentang seorang ahli tahajud yang bernama Abu bin Hashim. Ia sangat rajin melakukan sholat tahajud dan selama 20 tahun tidak pernah meninggalkannya. Suatu hari saat ia hendak mengambil air wudhu, ada sesuatu yang membuatnya terkejut. Ia melihat ada sosok yang duduk di depan pengarangannya. Abu bin Hashim bertanya kepadanya, Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Orang tersebut tersenyum lalu berkata, Saya adalah malaikat putusan Allah. Lalu Abu bin Hashim bertanya kembali, Apa yang kamu lakukan di sini? Malaikat tersebut menjawab, Saya diberitahu untuk menemukanmu pelayan Allah. Melihat malaikat memegang buku yang cukup tebal, Lalu Abu bin Hashim bertanya, Oh malaikat, buku apa yang kamu bawa? Malaikat menjawab, Ini adalah koleksi nama-nama pekasih Allah. Mendengar ucapan malaikat tersebut, Abu bin Hashim berharap ada namanya tercatat, Karena ia telah rajin sholat tahajud selama 20 tahun. Ia pun bertanya, Oh malaikat, apakah nama ku terpera dalam buku yang kamu bawa? Ia percaya bahwa namanya akan tercatat. Malaikat mengatakan, Saya akan buka. Malaikat pun membuka buku besar tersebut. Setelah mengurutkan dari awal sampai akhir, Rupanya nama Abu bin Hashim tidak ada di dalamnya. Abu bin Hashim meminta malaikat untuk mencari namanya kembali. Malaikat meneliti pelan-pelan dengan cermat. Kemudian ia berkata, Itu benar, namamu tidak ada di dalam buku ini. Abu bin Hashim pun bergetar lalu terjatuh di depan malaikat. Abu bin Hashim menangis dan mengeluarkan air mata yang sangat banyak. Ia menyesali dan berkata, Kehilangan diri saya yang selalu berdiri setiap malam di tahajud Dan bermenajat tapi nama saya tidak ada di dalam kelompok pecinta Allah. Keluhnya yang masih menangis sesembuhkan. Malaikat bertanya lagi, Wahai Abu Hashim, Saya tahu Anda bangun setiap malam saat yang lain tidur. Wudu dengan air dingin saat yang lain tertidur di tempat tidur. Tapi tangan saya dilarang Allah untuk menuliskan nama Anda. Kemudian Abu bin Hashim kembali bertanya, Apa penyebabnya? Dan malaikat mulai menjelaskan, Anda bersedia pergi ke Allah, Tapi Anda bangga pada diri sendiri dan bersenang-senang memikirkan diri sendiri. Tetanggamu ada yang sakit atau kelaparan, Tapi kau bahkan tidak melihat atau memberi makan. Bagaimana mungkin kami bisa menjadi kekasih Tuhan Jika Anda sendiri tidak pernah mencintai makhluk yang diciptakan oleh Allah, Kata sang malaikat. Mendengar apa yang disampaikan malaikat, Abu bin Hashim serasa disambar petir di siang bolong. Dia menyadari bahwa hubungan pemujaan manusia tidak hanya untuk Allah SWT, Tetapi juga untuk sesama manusia. Itulah kisah seorang ahli tahajud yang tidak mendapat jaminan surga. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.